selama 3 bulan Tak banyak yang tahu, pelatihan doper ternyata sangat mengerikan Latihan doper dilaksanakan dengan tujuan supaya para siswa yang akan menjadi prajurit TNI memiliki mental-mental yang kuat dan tangguh Penembakan doper ini merupakan bagian dari tahap dasar komando dengan tujuan memberi pengalaman dan keterampilan bergerak di bawah lintasan tembakan peluru tajam sehingga siswa memiliki keyakinan, keberanian dan kemampuan untuk bergerak menuju sasaran dengan teknik yang baik dan benar Saat melaksanakan pelatihan doper para siswa yang merupakan anggota TNI ini melakukan simulasi peperangan di lapangan berlumpur yang membuat latihan ini menegangkan Tembakan tersebut dilakukan pada jarak dekat, yakni sekitar 30-50 meter Dalam pelaksanaannya, anggota TNI akan merayap di jalur yang dibuat pada lapangan berlumpur dengan membawa ransel dan senjata Mereka harus menghindari tembakan bencar yang dilakukan oleh penembak doper Latihan doper merupakan salah satu latihan keras tetapi terstruktur yang diberikan kepada anggota TNI Latihan doper biasanya diberikan kepada anggota TNI yang sedang dalam pendidikan komando selama 3 bulan Tak banyak yang tahu, pelatihan doper ternyata sangat mengerikan Dalam pelaksanaannya, anggota TNI akan merayap di jalur yang dibuat pada lapangan berlumpur dengan membawa ransel dan senjata Mereka harus menghindari tembakan bencar yang dilakukan oleh penembak doper Terima kasih telah menonton!